Halo Enci dan Puan Sobat Bekaru, apabila Enci dan Puan pergi ke luar negeri, jangan lupa ketika kembali ke Indonesia untuk melaporkan Customs Declaration melalui Electronic Customs Declaration atau ECD. Caranya adalah, buka alaman ecd.beajukai.co.id atau scan QR pada bandara kedatangan dan dapat juga diakses di aplikasi mobile Beajukai yang dapat diunduh di Playstore. Pada alaman pertama, kamu diminta mengisi data penumpang seperti nama, email, nomor paspor, kebangsaan, tanggal lahir, pekerjaan, alamat di Indonesia dan jangan lupa pilih bandara kedatangan dan isi nomor penerbangan. Selanjutnya, kamu diminta mengisi data tambahan seperti jumlah bagasi yang kamu bawa dan jumlah anggota keluarga beserta datanya. Kemudian, kamu tinggal menyesuaikan barang bawaan. Apabila kamu tidak membawa barang yang terdapat di daftar, kamu bisa lanjut ke halaman berikutnya. Apabila dalam daftar terdapat barang yang kamu bawa, dapat diklik yes atau ya dan isi detail barang. Pada halaman selanjutnya, kamu juga bisa langsung mengajukan penaftaran email apabila kamu beli handphone atau tablet dari luar negeri. Namun perlu diingat, maksimal 2 unit per orang saja ya. Terakhir, tinggal dicantang saja halaman pernyataannya dan kamu akan dapat QR Code. Kemudian, QR Code-nya tinggal di-scan saja di petugas Beacukai di Bandara Kedatangan di Indonesia. Cepat dan praktis kan, Cidan Puan Sobat Bekaru? ECD ini dapat diisi 2 hari sebelum kedatangan di Indonesia loh. Pengisian elektronik custom sticker ration hanya melalui laman ecd.beacukai.co.id atau pada aplikasi mobile Beacukai tanpa dipungut biaya. Terima kasih telah menonton!